Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Bunini Yaakob, Guru Sekolah Minggu dari Kroya. Bagaimana kabar Anda semua, adik-adik? Masih semangat belajar firman Tuhan? Ya, kita kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan menutup pelajaran tentang pembaptisan. Wow, senang sekali ya. Semoga kalian semua tidak bosan dengan pelajaran tentang pembaptisan. Tetapi hari ini adalah hari terakhir. Karena minggu depan kita akan belajar sesuatu yang berbeda. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu supaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, berkati kami dengan kuasa roh kudismu. Supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Pimpin setiap orang, setiap anak, dari kecil sampai besar. Untuk kami dapat senantiasa bersuka cita, belajar firman Tuhan. Dan kami beroleh sesuatu yang istimewa ketika kami belajar firmanmu. Terima kasih ya Bapak, kami mohon pertolonganmu saja dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang ke sembilan. Wah tidak terasa ya. Nanti sampai pada bulan akhir Desember menjelang Natal kita sudah menutup pelajaran kita. 13 pelajaran. Nah ini adalah pelajaran terakhir tentang pembatisan. Pelajaran kita diambil dari Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke delapan. Nah apakah kalian pernah melihat orang yang sedang membangun rumah? Nah ia akan memilih tempat seperti apakah kalau orang membangun rumah? Nah kalau engkau juga akan membangun rumah, engkau akan memilih tempat seperti apa? Nah coba mari kita lihat video singkat ini tentang seseorang yang membangun rumah. Ada dua orang yang hendak membangun rumahnya. Mereka memilih tempat terbaik menurut mereka untuk mendirikan rumahnya. Yang seorang memilih untuk mendirikan rumahnya di atas batu yang kokoh. Rumah itu pun jadi. Yang seorang lagi mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan rumah itu pun jadi. Lalu datanglah angin yang sangat kencang. Disertai dengan hujan yang deras. Orang yang mendirikan rumah di atas batu tetap tenang karena rumahnya kokoh. Tetapi orang yang mendirikan rumah di atas pasir menjadi semak dan rumahnya pun robo. Karena pasir tidak cukup kuat untuk menahan rumah itu. Orang yang mendirikan rumah di atas batu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tetapi orang yang mendirikan rumah di atas pasir adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Sehingga ketika ada badai ia tidak kuat. Nah rumah yang dibangun di atas batu itulah rumah yang kuat. Nah apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Nah dasar yang kuat untuk membangun rumah yang paling kuat berasal dari batu. Nah demikian juga orang yang kuat iman adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Nah hari ini kita akan belajar pengajaran Alkitab tentang pembaptisan bagi kelas Aswan sampai dengan kelas Madya ya. Nah tapi bagi kelas Tunas Muda sampai Dewasa judulnya baptisan sebagai ajaran dasar. Nah seperti video tadi bagaimana orang yang membangun rumah. Kalau orang sedang membangun rumah tadi di atas dasar yang kuat yaitu batu. Nah Alkitab mengajar kita dasar iman yang kuat itu Kristen itu adalah mendengar firman dan melakukan. Ya seperti orang membangun rumah di atas batu. Nah contohnya Yesus itu salah satu pribadi yang melakukan firman Tuhan. Mendengar firman dan melakukan. Contohnya pada waktu itu Yesus dibaptis oleh Yohanes membaptis. Mengapa Yesus ingin dibaptis? Yesus itu dibaptis untuk menyamakan dirinya dengan manusia. Tetapi Yesus tidak berdosa. Dia menjadi manusia sejati yang tidak berdosa. Yang taat kepada perintah Tuhan yaitu amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah ayo kita ulang ya. Apakah pembaptisan itu siapa yang masih ingat? Nah baptisan itu berasal dari kata apa? Betul baptisan itu dari kata baptiso yang artinya selam atau ditenggelamkan. Kalau di dalam air atau dikuburkan kalau di dalam tanah. Nah pembaptisan adalah upacara yang dilakukan oleh gereja bagi orang yang telah diselamakan. Yang dilakukan dengan cara diselamkan di dalam air. Nah baptisan itu merupakan apa? Masih ingat? Merupakan lambang bahwa ia telah mati dalam dosanya. Dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Bersama Yesus. Seperti dikatakan di dalam Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti krisis dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itu arti baptisan, pembaptisan. Nah mengapa pembaptisan itu merupakan ajaran dasar? Coba lihat ayat kita hari ini dari Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca bersama ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Dan beralih pada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Nah coba perhatikan di dalam ayat 2. Dikatakan pembaptisan. Dikatakan di dalam ayat 2. Ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Di dalam ayat 1 terakhir itu dasar kepercayaan kepada Allah. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Nah artinya apa? Dikatakan di dalam ayat 2. Pembaptisan itu merupakan ajaran dasar. Ajaran dasar itu apa ya? Dasar itu yang paling bawah. Seperti orang tadi membangun rumah. Orang membangun rumah tadi pembaptisan itu dasarnya. Jadi harus kuat dasarnya ya. Orang bangun rumah dasarnya tadi apa? Batu. Kuat ya. Nah iman Kristen itu dasarnya itu pembaptisan. Mengapa pembaptisan menjadi dasar? Nah karena masih ingat? Pembaptisan. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan bertumbuh untuk apa? Hidup yang baru di dalam Kristus. Yaitu hidup kudus. Sepanjang hidup kita. Ya Roman 6 ayat 4 tadi. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Oleh baptisan. Oleh kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan. Dari antara orang mati oleh kemampulian Bapak. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi pada waktu orang dibaptiskan. Dia terus merurus bertumbuh dalam hidup yang kudus. Sepanjang hidupnya. Wah menyenangkan sekali ya. Menjadi orang yang hidup benar. Dan kudus di hadapan Tuhan. Nah kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 3. Sekali lagi kita baca bersama ya. Dan itulah yang akan kita perbuat. Jika Allah mengizinkannya. Apa yang akan kita perbuat? Selanjutnya setelah dibaptiskan. Ibrani 6 ayat 1 mengatakan. Sebab itu marilah kita tinggalkan. Asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jika Allah mengizinkannya ya. Jadi kita harus bertumbuh. Agar bertumbuh. Bagaimana kita harus mengerjakan bagian kita. Dan Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Nah untuk bertumbuh itu. Setiap orang harus apa? Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya seperti video tadi ya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu. Pada waktu ada badai. Imannya kuat seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu karang yang besar. Pada waktu angin, badai, hujan, kokoh ya. Nah pertanyaannya sekarang yang penting. Apakah kalian semua, adik-adik, kakak, anda semua, ibu-ibu dan bapak-bapak, kakek, nenek. Sudah melakukan firman Tuhan. Nah kalau belum nanti ada badai di dalam hidup kita. Kita gak kuat. Ya iman kita robo. Karena itu kita harus mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan. Tetapi harus melakukan. Ya. Nah itu cara kita bertumbuh. Ya. Nah apa kebenaran pelajaran hari ini untuk kita? Kita harus bersyukur bahwa kita boleh mengerti pengajaran tentang baptisan. Ya. Walaupun baptisan itu merupakan lambang. Orang dikuburkan di dalam dosanya. Ya. Jadi semua dosanya, perbuatan hidup lamanya sudah dikuburkan. Lalu dibangkitkan dan berjalan dalam hidup yang baru. Bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus. Ya. Kita mengalami pertumbuhan. Nah baptisan itu merupakan dasar. Mengapa? Karena melalui pembaptisan. Kita akan meninggalkan hidup yang lama. Dan berjalan terus di dalam hidup yang baru. Masih ingat ayatnya? Minggu lalu kita belajar. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Apakah kalian sudah hidup baru di dalam Tuhan? Ya. Nah. Oke. Setelah belajar firman Tuhan hari ini. Kalian dapat mengisi pertanyaan yang ada di dalam lembar murid. Ya. Nanti yang belajar online ingat ya. Habis mengisi. Di foto. Diberikan. Dikirimkan kepada guru sekolah minggu masing-masing. Ya. Misalnya. Di dalam buku itu ada pertanyaan. Matius 28.19.20 dikenal sebagai apa? Ayo. Siapa yang masih ingat istilahnya? Ya. Betul. A. Bla bla bla. Agung. Masih ingat? Ya. Nanti diisi ya. Lalu apa artinya bertobat? Ya. Bertobat adalah berbalik arah ya. Meninggalkan hidup lama dan berjalan di dalam hidup yang baru. Atau baptisan itu melambangkan apa? Nanti diisi ya. Baptisan itu melambangkan apa? Orang dikuburkan ya hidup yang lama lalu bangkit berjalan dalam hidup yang baru. Dan juga soal-soal yang lain yang sangat gampang. Kalian pasti bisa mengerjakan kalian karena kalian adalah anak-anak yang hebat ya. Nah itu pelajaran kita hari ini. Nah apa yang dapat kita lakukan setelah kita belajar bahwa baptisan adalah dasar? Coba perhatikan orang-orang di dekatmu. Apakah ada di antara mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Yesus mengajar di dalam amanat Agung. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Ya. Nah kalau ada di antara mereka yang belum menjadi murid Tuhan Yesus. Mereka belum dibaptiskan. Kita harus berdoa supaya mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus. Lalu doakan juga siapa saja kah di antara teman-temanmu atau keluargamu yang belum dibaptiskan. Atau bahkan dirimu sendiri belum dibaptiskan. Nah kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh hidup kita sungguh-sungguh diubah. Meninggalkan hidup yang lama dan berjalan di dalam hidup yang baru. Nah contoh hidup yang baru itu bagaimana? Coba perhatikan gambar ini. Nah ada anak yang kalau tadinya ada makanan cuman kepada temannya ya. Tetapi setelah dia hidup baru apa yang dilakukan? Dia akan berbagi dengan temannya ya. Nah kalian melakukannya mana? Pasti yang baik kan? Ya karena itu karakter yang orang yang sudah hidup baru dalam Tuhan Yesus. Lalu perhatikan gambar yang kedua. Nah ini ada anak bermain. Tadinya suka berebut mainan. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus mengalami hidup baru. Dia bermain boneka bersama. Lalu kalau tadinya ada anak bermain yang satu gambar satunya ya. Kalau tadinya ada anak bermain balok-balok ini. Kalau temannya bermain dia mengganggu. Tetapi ketika dia sudah hidup baru di dalam Tuhan Yesus apa yang dilakukan? Mereka bermain bersama. Nah ada juga contoh yang lain. Kalau tadinya hidup yang lama tidak pernah mengucapkan thank you. Tidak pernah mengucapkan terima kasih. Tetapi sekarang setelah dia berubah hidupnya di dalam Tuhan Yesus. Dia suka mengucapkan terima kasih. Apa saja yang diperbuat orang lain kepadanya. Sudah menolong atau apapun dia mengucapkan terima kasih. Atau juga kalau bertemu orang. Kalau tadinya cuek. Sekarang dia berkata halo. Gitu ya. Atau apa kabar ya. Lalu kalau ada sesuatu yang salah. Mengucapkan maaf ya. Atau I'm sorry ya. Lalu kalau sesuatu. Melakukan sesuatu. Temannya melakukan sesuatu. Minta tolong melakukan sesuatu. Dia berkata silahkan. Gitu ya. Nah atau juga ini ada karakter-karakter yang bagus. Yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus kepada anak-anak. Atau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah hidup baru. Contohnya ini bagus sekali ya. Ketika ada melihat ibu yang sedang hamil. Kasian berdiri. Si anak mempersilahkan silahkan duduk ya. Atau kepada lansia ya. Anak ini menolong. Atau anak yang membantu ibunya membawakan tas. Itu hidup baru ya. Yang sudah diubah. Lalu nih bermain bersama ya. Atau ada orang yang menggendong anak kecil ya. Si kakak ini mempersilahkan ibunya yang duduk. Sehingga tidak capek ya. Jadi dan banyak lagi yang lain. Nah itu ada banyak karakter yang harus kita miliki ketika kita hidup baru. Nah sekarang banyak karakter di dalam hidup kita. Yang perlu diubah setiap hari ya. Pada waktu kita sudah dibaptis. Sudah percaya Tuhan Yesus. Atau yang belum ya. Yang belum dibaptis ketika masih anak-anak. Harus belajar hidup baru dalam Yesus. Hidup yang lama sudah diapakan? Sudah dikuburkan ya. Menyenangkan sekali menjadi anak Tuhan yang sudah diubah. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sudah mengerti ajaran tentang pembaptisan. Apakah kalian paham? Mengapa baptisan itu menjadi ajaran dasar? Iman orang Kristen mengerti ya. Karena pembaptisan itu sudah menguburkan hidup yang lama. Dan bangkit berjalan dalam hidup yang baru. Sehingga kita senantiasa hidup kudus ya. Baik. Ayat hafalan kita hari ini dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Baiklah kita akan berdoa supaya hidup kita diubah. Karena kita sudah mengerti bahwa baptisan merupakan ajaran dasar iman kita. Dan mendasari hidup kita diubah. Meninggalkan hidup lama dan berjalan di dalam hidup yang baru. Baik kita akan berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga terima kasih untuk pelajaran singkat hari ini. Kami menutup pelajaran tentang pembaptisan. Terima kasih. Karena melalui pembaptisan kami belajar hidup kudus setiap hari selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Karena hidup kami yang lama. Yang penuh dengan dosa sudah dikuburkan bersama kematian Tuhan Yesus. Dan kami dibangkitkan berjalan di dalam hidup yang baru bersama Tuhan. Terima kasih Bapak berkati semua anak. Dari kecil sampai besar. Orang dewasa semuanya diberkati Tuhan. Untuk kami diubah dalam hidup yang baru. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa buat orang-orang yang belum dibaptiskan. Orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Selamatkanlah mereka. Seperti Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dan hidup kami mengalami hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati semua orang yang sudah belajar firman Tuhan hari ini. Berkati dengan segala keperluan mereka. Pendidikan mereka, pekerjaan, usaha mereka atau apapun yang mereka lakukan. Tuhan senantiasa berkati. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam namang Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkatimu.